Sedang verifikasi, namun kodo ATP tidak muncul. Apa sih penyebabnya? Simak terus video ini sampai selesai. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reli Channel. Channel yang membahas berkaitan seputar administrasi pelayanan publik dari mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenang Kerjaan, Distrik Capil, Lampor Panjak, dan semua administrasi pelayanan publik lainnya. Jika kamu memiliki permasalahan seputar administrasi pelayanan publik, kamu wajib subscribe channel ini. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan tentang kode OTP yang tidak muncul Ketika teman-teman melakukan pendaftaran autonomi pada BPJS Kesehatan. Nah, penyebab yang pertama yaitu ketika teman-teman ingin mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, Teman-teman diwajibkan memiliki rekening yang tertaut pada M-Banking. Jadi artinya teman-teman wajib memiliki M-Banking ketika teman-teman ingin daftar BPJS lewat aplikasi mobile JKN. Nah, yang kedua penyebab kode OTP tidak masuk, teman-teman salah memasukkan nomor handphone ketika teman-teman mendaftarkan auto debit. Untuk memasukkan nomor handphone-nya yaitu nomor handphone yang terdaftar di M-Banking ya teman-teman, Bukan yang terdaftar di aplikasi mobile JKN. Selanjutnya, yang ketiga ketika teman-teman gagal mendapatkan kode OTP, Yaitu karena pada nomor handphone teman-teman tidak ada pulsanya. Karena untuk mendapatkan kode OTP dari pihak BPJS Kesehatan, Teman-teman wajib mengisikan pulsa pada nomor handphone teman-teman. Artinya bagi teman-teman yang pulsanya 0, kemungkinan kode OTPnya tidak akan pernah masuk. Jadi saran saya silakan teman-teman untuk mengisikan pulsa kelebih dahulu. Untuk pulsanya minimal Rp1.000, teman-teman juga bisa mendapatkan kode OTP dari BPJS Kesehatan ini ya. Nah, baik teman-teman selanjutnya ketika teman-teman sudah melakukan 3 tahapan tadi, Yaitu memiliki M-Banking, kemudian teman-teman mengisi pulsa dan memasukkan nomor handphone sesuai dengan M-Banking, Tapi teman-teman tetap tidak mendapatkan kode OTP. Nah, di sini ada beberapa bank yang memang tidak bisa untuk ditautkan sebagai auto debit di BPJS Kesehatan ya teman-teman. Ini adalah banyak sekali pengalaman-pengalaman dari subscriber dari channel yang sharing di kolom komentar. Yaitu untuk bank mandiri, untuk saat ini belum bisa ya teman-teman. Saya kurang tahu nggak bisanya kenapa. Biasanya kan bank mandiri itu menggunakan aplikasi LiPin ya teman-teman. Nah, itu belum bisa ditautkan sebagai auto debit di BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua BRIMO ya teman-teman. Untuk BRIMO biasanya muncul, lalu didaptarkan untuk melakukan pembuatan M-Banking ya teman-teman. Nah, yang paling bagus itu atau yang saya rekomendasikan yaitu bagi teman-teman yang memiliki rekening BCA. Kemudian memiliki M-Banking dari BCA. Ini sangat cocok ya teman-teman. Karena untuk auto debit menggunakan M-Banking BCA itu langsung approve ya teman-teman. Jadi lebih mudah menggunakan rekening BCA. Bagi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman banknya bank lain selain bank BCA. Teman-teman juga bisa melakukan auto debit menggunakan non-bank yaitu menggunakan doku. Saya rekomendasikan yaitu teman-teman menggunakan aplikasi doku wallet ya. Untuk tutorial cara daftar auto debit menggunakan e-wallet atau doku wallet teman-teman bisa melihat video ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk daftar auto debit menggunakan doku wallet. Karena untuk menggunakan doku wallet ini tidak perlu teman-teman di-upgrade ke premium. Artinya teman-teman download aplikasi kemudian registrasi dan teman-teman juga sudah bisa melakukan auto debit menggunakan doku ya teman-teman. Nah jadi intinya ketika teman-teman tidak mendapatkan kode OTP dari pihak BPJS atau dari pihak bank. Teman-teman pastikan 4 hal tadi yang saya sebutkan sudah dilakukan ya teman-teman. Jika keempat cara tadi masih belum juga OTPnya muncul silahkan teman-teman untuk diskusi di kolom komentar. Nanti mari kita sama-sama memecahkan permasalahan ini ya. Baik teman-teman semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian klik tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Reginald. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.